Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Alvajero ini Alvajero mau tutorial gimana cara tanam pohon apokat ini bibit apokat jenis impor jadi di stek ini saya mau tanam tutorial di pot drum menggunakan drum bekas drum bekasnya sudah dipotong media yang kita siapkan itu kompos kompos ini dari daun-daunan yang sudah membusu terus yang kedua kompos ini dari kotoran ayam yang sudah menjadi kompos terus tanah liat jadi ketiga media ini disatukan biar tanahnya itu subur terus kita tambahin juga biar media itu dingin kita pakai kardus kardus bekas ntar gimana caranya teman-teman saya kasih tahu ini gunanya strofoam strofoam ini buat dasar di bagian paling bawah biar sirkulasi udara itu ada juga dari bawah dan pembuangan airnya itu lancar nah ini langkah pertama yang kita lakukan sebelum mencampur media kita medianya juga ntar dicampur sama kardus bekas ini kardus bekasnya caranya teman-teman rendam dulu di air rendam dulu di air kayak gini supaya ntar mudah sampai kecil-kecil ya buat dicampur dengan media ini solusinya ya biar tanaman itu tumbuh subur terus juga mengurangi media karena kadang-kadang media yang udah jadi itu mahal ya juga kalau di perkotaan itu susah mencari tanah lihat apa itu bisa diatasi dengan cara kayak gini nah ini untuk laga berikutnya ya kita mencampurkan media ya ini pertama media tanah lihatnya kita campur dengan kompos ya dengan kompos ini pakai kotoran ayam ya terus juga ini kompos daun-daunan ya daun-daunan yang udah di fermentasi dibusukan ya kita campur ini usahakan pencampurannya rata ya teman-teman oh iya ya tadi lupa teman-teman itu perbandingan tanah lihat dengan kotoran ayam dan kompos itu perbandingannya satu banding satu ya ini media udah tercampur dengan rata ya kita lanjutin siapin styrofoamnya ya untuk bagian paling dasar di drumnya ya di potnya ini caranya kayak gini ini kan udah drum udah di lubang-lubangnya udah dikasih lubang ya biar pembuangan air dan ada sirkulasi di bagian bawah itu styrofoamnya dipotong kecil-kecil kayak gini ya ini sampai kisaran 10 cm itu rata semua ya ini udah cukup ya teman-teman ini sekitar ketebalannya 10 cm-an ya jangan terlalu kecil dan jangan terlalu besar juga ini setelah lapisan pertama ya lapisan styrofoam teman-teman tambahin kardus ya ini kardusnya di hancurin kayak gini ya ini sebelumnya kan kardus sudah direndem ya teman-teman sobek-sobek kayak gini sampai rata sekitar ketebalan 5 cm nah ini setelah dikasih kardus ya sobekan kardus ini sekitar ketebalan 5 cm terus teman-teman tambahkan media ya ini tambahkan media yang tadi udah dibuat ya nah ini sekitar ketebalan 10 cm ya kayak gini nah ini setelah tadi tumpukan kardusnya ya sobekan kardusnya ditambahin media yang udah dicampur tanah liat dengan kompos ya ini udah ketebalannya tadi 10 cm baru kita masukin pohonnya ya ini pohon aku pokoknya ini kan udah masih ada pot kayak gini ya nah ini teman-teman buang ya biar pertumbuhannya itu lebih maksimal ini polybagnya yang pakai jenis kain ya nah ini dibuang dilepas ya nah ini usahakan sebelumnya mau dipindah itu jangan disiram dulu ya biar tetap kering nggak jadi medianya nggak hancur media utamanya nah ini polybagnya dilepas ya biar pertumbuhannya lebih maksimal ini diangkat kayak gini ya ini misalkan jangan sampai pecah itu makanya jangan disiram dulu biar nggak pecah jadi pohnya tetap seger nggak layu nah ini kayak gini posisikan di tengah-tengah ya misalkan posisikan di tengah-tengah terus baru teman-teman tambahin pinggirannya itu sobekan gardus lagi yang tadi udah direndam dicampur dengan media seterusnya ya sampai semua media asli itu terendam atau terkubur ya nah ini kita kan tinggal nambahin samping-sampingnya ya teman-teman tambahin juga sobekan gardus kayak gini ya itu secukupnya ya muter kira-kira ya setebal 5 cm muter terus ditambahin campuran media yang tadi kita buat ya nah ini udah semua rata ya dikasih gardus sekitar tebal 5 cm lagi nah teman-teman tambahkan media lagi ya di atasnya kayak gini ini semuanya diratakan ya nah ini ini setelah gardus tertimbun media tanah liat dan kompos ya teman-teman tambahin lagi kalau masih kurang ini kan belum rata ya media asli belum tertimbun jadi kita tambahin lagi sobekan gardus lagi sekitar ketebalan 5 cm ya diratakan juga ntar ditimbun lagi dengan media yang udah dicampur dengan kompos ya tanah liat yang dicampur dengan kompos nah ini tinggal tahapan terakhir ya tahapan terakhir kita tumpukan gardus yang tadi kita timbun dengan media yang tadi kompos sama tanah liat ya ini tahapan terakhirnya kita tutup sampai rata dengan pot ya sisain sekitar 2 cm atau 3 cm ya biar penyiraman itu airnya gak tercacar keluar nah ini semua ditutup kayak gini ya nah ini kasih ya nah ini ratakan semua nah ini ya teman-teman cara menanam buah-buahan ya pohon buah-buahan ini saya buah apokat gimana caranya menanam di pot biar medianya juga irit tanemannya tetap subur ya ntar bisa produksi buahnya itu lebih banyak nah ini caranya kayak gini sangat mudah dan simple teman-teman pun bisa bikin sendiri gak perlu beli-beli kompos yang udah jadi ya nah ini udah sangat mudah nah teman-teman bisa tiru di rumah secara ini ya nah ini sangat bermanfaat bisa manfaatin halaman halaman sisa rumah ya ini difungsikan kayak gini selain buat keindahan juga bisa dipetik hasil buahnya ya teman-teman terima kasih ya teman-teman sudah menonton video ini sampai selesai semoga bermanfaat bagi teman-teman semua ya assalamualaikum bye-bye bye